Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Kue bolu sarang semut pandan Ini sudah saya siapkan Jus pandan 300 gram Banyaknya ini saya ambil dari 9 lembar Daun pandan saya jus Pakai air 300 ml Lalu gula pasir 300 gram Kita masukkan ke dalam panci Gula Dan langsung air jus pandannya Kalau bikin karamel pandan itu Gulanya bikin karamelnya Langsung dimasak aja Lalu ini dimasak sampai mendidih Dan sedikit mengental Kita menurutkan api sedang aja Kita masak Sambil terus diaduk-aduk ya Koya buah sambil nonton Pastinya jangan lupa like to subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video-video baru saya Karena disini tiap harinya Saya akan upload satu video Ini yang saya buat ngerebus Pen Sojepen 18 cm Produk dari Stain Koper Dilengkapi tutup pacarnya Pennya ini anti lengket Anti gores Mangfaatnya bisa untuk Masak sayur Bisa untuk menggoreng Bisa juga untuk Bisa untuk menggoreng Sudah mulai mendidih ya bunda Terus kita masak dulu Sampai Sedikit kelihatan Mengental gulanya Saya akan tambahkan Pasta pandan Jadi warnanya bisa Lebih cantik Kita terus masak dulu Nah ini gulanya Sudah kelihatan Sedikit mengental ya bunda Seperti ini Sudah cukup merebusnya Selanjutnya Air gulanya ini Kita dinginkan dahulu Nah selanjutnya Kita siapkan margarin Ini banyaknya 150 gram ya bunda Kita cairkan margarin Sampai Margarinnya ini Mencair 60% Lalu kita padamkan api ya Tapi ini Tidak boleh ditinggal Ini saya cairkan Langsung di atas api kongkol Nah sudah cukup Kita padamkan api Lalu kita aduk-aduk Kita sisihkan dulu Margarinnya Ini nanti akan tetap Kental Tidak akan berubah Jadi minyak Nah selanjutnya Untuk bahan lainnya Disini ada 4 putih telur 3 saset kental manis putih Lalu 1 bungkus vanili Baking soda Kita gunakan Setengah sendok teh Baking powder Setengah sendok teh 120 gram Tepung kanji 120 gram Tepung terigu Lalu ini Tadi Yang sudah dingin Banyaknya Totalnya 400 ml Jadinya 300 ml Jus pandan Air jus pandan Sama gula 300 gram Jadi kita rebus Jadi 400 ml Selanjutnya Kita akan mulai Bikin adonan Karena Air Pandannya Gula pandannya Sudah dingin Kita pecahkan 4 butir telur Lalu kita akan Masukkan 3 saset Kental manisnya Nah ini 3 saset Kental manisnya Kita Campurkan Ke 4 butir Telurnya Ya bun Nah Lalu Kita akan Aduk Kita aduk Sampai Telurnya Menyatu Dengan Kental manisnya Aduk-aduk Terus Seperti ini Nah Setelah tercampur Kita sisihkan dahulu Lalu Disini Saya akan Campur Untuk Tepung Kanji Tepung Terigu Baking Powder Baking Soda Kita Masukkan Ke Tepung Karena Ini Nanti Masukkannya Kita Secara Bergantian Baking Soda Setengah Sendok Teh Baking Powder Setengah Sendok Teh Juga Kita Campur Setelah Tercampur Kita Sisihkan Kita Ambil Lagi Kocokan Telur Dan Kental Manisnya Kita Masukkan Vanili Kita Aduk Dulu Lalu Kita Masukkan Campuran Tepung Terigunya Kita Masukkan Sedikit Sedikit Kita Aduk Dulu Sampai Tercampur Terlebih Dahulu Setelah Tercampur Kita Masukkan Air Gula Pandannya Jadi Masukkannya Secara Bergantian Kita Aduk Lagi Ini Sudah Tercampur Lagi Kita Masukkan Lagi Campuran Tepung Dan Baking Kita Aduk Kembali Seperti Itu Terus Secara Bergantian Tepung Dan Air Gula Pandannya Masukkan Lagi Air Gula Pandannya Ini Tidak Perlu Dimixer Kita Cukup Aduk Aduk Aja Empat Kali Masukkan Tepung Empat Kali Masukkan Air Gula Pandannya Masukkan Semua Tepungnya Kita Aduk Dulu Sampai Tercampur Dulu Masukkan Sisa Air Gulanya Kita Aduk Kembali Nah Setelah Tercampur Lagi Seperti Ini Terakhir Yang Kita Masukkan Margarin Yang Udah Dicairkan Tadi Masukkan Semua Margarin Yang Udah Kita Cairkan Ini Margarin Udah Dingin Tapi Tetap Mencair Dengan Bagus Kita Campur Kembali Sampai Benar-benar Tercampur Lagi Ini Nanti Saya Akan Masak Di Rice Cooker R7 Produk Dari Mito Kita Siapkan Rice Cookernya Dulu Ini Bunda Rice Cooker R7 Udah Saya Siapkan Ini Rice Cooker Keunggulannya Pancingnya Anti lengket Anti Gores Dan Tepel Banget Multifungsi Sekali Juga Manfaatnya Bisa Untuk Bikin Bubur Menggoreng Masak Nasi Bikin Shop Pokoknya Manfaatnya Banyak Bisa Untuk Manggang Kue Bolo Ataupun Sarang Semut Pandan Seperti Ini Lalu Kita Masukkan Pancingnya Kedalam Mesinnya Seperti Ini Dan Ini Sebelum Kita Masukkan Saya Aduk Dulu Ya Adonan Kita Aduk Sebentar Terus Langsung Kita Tuang Sambil Kita Saring Kita Tuang Kedalam Panci Seperti Ini Sambil Disaring Selanjutnya Tinggal Kita Tutup Dan Kita Tombol Ini Nanti Kalau Matang Akan Menunjukkan Waktu Sendiri Kalaupun Bunda Masih Kurang Matang Bisa Dikuk Ulang Tapi Kalau Pakai RIS Cooker R7 Biasanya Matangnya Itu Pas Kita Bisa Menentukan Waktu Yang Kita Inginkan Jadi Kalau Kita Mau Tinggal Tinggal Pergi Nanti Kuenya Tidak Akan Hangus Udah Matang Dengan Sendirinya Ini Bolu Sarang Semut Pandannya Udah Matang Seperti Itu Kelihatan Pinggirnya Udah Kecoklatan Ya Bunda Kalau Mau Dites Juga Bisa Pakai Tusukan Sate Kalau Udah Halus Seperti Ini Tandanya Udah Matang Selanjutnya Kita Angkat Kita Biarkan Sebentar Biar Sedikit Apa Itu Dingin Lalu Kita Keluarkan Dari Loyangnya Seperti Ini Hasilnya Cantik Kita Keluarkan Dari Loyangnya Ini 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 Enggak Hangus Ini Tanah Ya Bunda Benar Benar Matang Kita Balik Nanti Kalau Udah Benar Benar Dingin Baru Kita Potong Potong Nah Setelah Kuenya Dingin Kita Potong Ya Bund Nah Seperti Ini Seratnya Sangat Full Full Seratnya Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Udah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima